4 November 2023, dua tahun sudah artis Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah, meninggal dunia karena kecelakaan di tol Jombang. Selegram Fujianti Utami Putri atau Fuji selalu siarah ke makam kakak dan iparnya itu. Peristiwa memilukan itu terjadi sehari setelah hari ulang tahun Fuji. Oleh karena itu, ulang tahun membuat Fuji merasa trauma. Tahun ini ada momen yang bikin hati sejuk. Setelah siarah ke makam Bibi dan Vanessa Angel, Fuji bertemu dengan adik dari iparnya itu, Mayang. Fuji terlihat lewat di depan Mayang dan ayahnya, Dodi Sudrajat. Fuji yang memakai busana dan hijab serba hitam terlihat menghampiri Mayang dan Dodi Sudrajat. Fuji terlihat menjabat tangan ayah dan adik Vanessa Angel itu. Tidak hanya sekadar berjabat tangan, Fuji dan Mayang sempat foto bersama. Mayang mengunggah momen foto bareng Fuji itu di Instagram story miliknya. Ziarah ke makam Maylem HKA Eca dan KABibi, tulis Mayang dilihat pada Sabtu, 4 November 2023. Fuji dan Mayang yang sama-sama pakai baju dan hijab serba hitam tersenyum ke arah kamera. Momen ini langsung menarik perhatian dan merasa Adem melihatnya. Nah gitu dong kenapa nggak dari dulu damai kayak gini. Gala juga berhak ketemu kakeknya ikatan cinta kasih yang terputus terjalin kembali, komentar netizen kon. Kalau akur gini Adem melihatnya bisa saling sayang jagain ponakan dan urus ponakan jadi nggak usah mancing-mancing lagi netizen, sahut netter yang lain. Ini bukan pertama kali Fuji dan Mayang berinteraksi. Beberapa waktu lalu, heboh ketika Fuji memberikan saweran untuk Mayang yang sedang live TikTok. Fuji yang kini dikenal sebagai influencer itu memberikan sejumlah gift untuk Mayang. Ditanya maksud dirinya menyawar Mayang, Fuji mengatakan tidak ada maksud apa-apa. Ia mengatakan memang ingin memberikan sesuai dengan kemampuannya. Memangnya boleh sedekat itu? Tanya Fuji saat mengisi FYP, Trans 7, Selasa, 26 September 2023. Nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud yang buruk kok ya. Itu emaha membantu yang membutuhkan saja, sambung Fuji. Memangnya siapa yang membutuhkan? Tanya Irfan Hakim sebagai host dalam acara tersebut. Ya kan siapa tahu butuh untuk beli kolagen kan ya, tutur Fuji. Fuji saat itu membantah memberikan gift hingga puluhan juta rupiah. Dia mengatakan hanya memberikan gift sekitar Rp 600 ribu. Momen-momen Fuji dan Mayang berkomunikasi seperti ini didoakan terus terjadi. Frans Faisal salah satu kakak Fuji, buka suara mengenai hubungan adiknya yang dikabarkan dekat dengan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Saat ditanya awal media, Frans hanya bisa tersenyum. Dia mengaku apapun yang membuat Fuji bahagia, maka ia sebagai kakak akan mendukungnya. Aku tergantung Fuji. Semua tergantung Fuji. Kalau Fuji bahagia ya, intinya tergantung Fujinya, kata Frans, seperti dikutip dari akun TikTok Asria Melia 3. Walau tidak menegaskan Fuji apakah sudah resmi pacaran dengan Asnawi, Frans hanya menilai wajar bila adiknya memilih banyak diam soal asmaranya karena baru putus dari pacar lamanya. Ia namanya anak muda, kalau habis putus pengen yang lebih hati-hati lagi, kan pengen serius lama-lama kan, jelasnya. Frans hanya berharap kelak lelaki yang menjadi pujaan hati adiknya itu bisa memperlakukannya dengan baik. Buat next pacarnya Fuji. Semoga teriak Fuji dengan baik, harapnya.